Pertemuan tersebut menjadi simbolis bahwa koalisi partai telah siap berlari untuk kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Partai Pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDI Perjuangan, P3, Perindo, serta Hanura menggelar pertemuan pada Kamis 6 Juli kemarin. Pertemuan tersebut tentunya menjadi satu simbolis bahwa koalisi partai telah siap berlari untuk kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Partai Perindo sendiri telah menggerakkan seluruh struktur partai mulai dari calon legislatif, anggota partai, sampai simpatisan dalam rangka memenangkan Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan yang pertama itu memberikan satu simbolisasi bahwa kami telah siap berlari untuk memenangkan Mas Ganjar karena sudah pasti bahwa Pak Ganjar itu sudah dapat tiket. Sementara yang lainnya masih berlari-lari mencari paket koalisi partai untuk mengusung Capres lainnya. Partai Perindo juga menggerakkan seluruh struktur, caleg, anggota, simpatisan untuk bergerak juga dalam rangka memenangkan Mas Ganjar. Pertemuan yang digelar di rumah aspirasi relawan tersebut adalah pertemuan pertama yang dilakukan oleh seluruh partai pendukung Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Nisha Sahib, Guntur, Ainews melaporkan. Sementara kedekatan bakal calon presiden PD perjuangan yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dengan emak-emak tidak terbantahkan. Hal ini terbukti dengan dukungan sepuluh ribuan emak-emak yang tergabung dalam gerakan emak-emak relawan Ganjar Pranowo. Bakal calon presiden PDI perjuangan yang didukung penuh Partai Perindo, Ganjar Pranowo, temui sepuluh ribu relawan dari gerakan emak-emak relawan Ganjar Pranowo atau Gemar GP Jawa Timur di Jatim Expo, Surabaya. Para emak-emak ini menyerahkan sembilan mandat dan Ganjar diminta untuk menjalankan mandat yang diberikan saat terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Selain mendapatkan mandat, Ganjar juga menerima sejumlah masukan terkait persoalan perempuan. Di antaranya, masalah akses pendidikan, kesehatan, pencegahan KDRT dan peduli terhadap kelompok profesi perempuan. Di tiap kabupaten kota itu dilaksanakan kongres, kemudian itu dirumuskan dalam sembilan mandat yang hari ini nanti akan kami serahkan kepada Bapak Ganjar Pranowo selaku calon presiden yang kita dukung. Gerakan makmah relawan Ganjar Pranowo dengan 200 ribu relawan yang tersebar di Jawa Timur juga menyatakan sikap siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong I News melaporkan. Puncak acara Hari Keluarga Nasional Harganas ke-30 yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin. Sebagai apresiasi, Kepala BKKBN memberikan setia rencana kepada Kepala Daerah yang berhasil menurunkan angka stunting. Setelah berlangsung selama tiga hari dengan beberapa rangkaian acara, gelaran peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan memasuki puncak acara yang dihadiri Wakil Presiden RI Kiai Haji Maruf Amin. Dihadiri sejumlah Kepala Daerah di Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, BKKBN Hasto Wardoyo memberikan penghargaan tertinggi bidang pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana Bangga Kencana. Tanda kehormatan satya lancana wira karya diberikan kepada Kepala Daerah yang berjasa dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menggunakan lima strategi untuk pencapaian penurunan angka stunting melalui keputusan Presiden. Pilar pertama kita membangun komitmen seperti hari ini seluruh Kepala Daerah. Kemudian yang kedua kita melakukan masif sosialisasi melalui media juga. Pilar ketiga kita diarahkan untuk konvergen, mengurucut kepada program penjelapan stunting dari semua kementerian lembaga yang terkait yang pilar keempat itu kita diarahkan untuk penyediaan pangan yang cukup. Kemudian yang pilar terakhir adalah pendataan dan evaluasi. Sementara itu, WAPRES juga menegaskan agar semua pihak dapat bekerjasama agar penurunan angka stunting sebesar 14 persen dapat terwujud. Sarjet kita di 2004 itu 14 persen. Nah hari ini kita sudah mencapai 21,6 persen. Artinya tahun 22, ya untuk 23 kita ingin menambah dengan 3,8 persen. 2004, 3,8 persen sehingga persis pada angka yang 14 persen. Penurunan stunting berhasil terwujud di Sumatera Selatan, terutama Kabupaten Banyu Asin yang berhasil menurunkan hingga 6 persen melalui pengoptimalan kinerja posyandu. Prestasi ini memang luar biasa, tapi ini bukan semata-mata gubernur hebat atau bupati hebat saja, bukan. Tapi betul-betul atas kesadaran masyarakat. Nah ini apa perangkat yang kita gunakan? Posyandu pertama kali. Jadi aktifasi posyandu ini kita buat masif untuk mendiagnosa awal. Jadi deteksi dini stunting itu. Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu, menambahkan bahwa keberhasilan sumsel menurunkan angka stunting sebesar 6,2 persen merupakan upaya berbagai pihak, khususnya kesadaran masyarakat. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, INews melaporkan. PT Bank Tabungan Negara Persero, TBK, BTN, berhasil meraih penghargaan dalam ajang Finance Asia 23rd Best Companies in Asia Award. Dalam ajang yang diselenggarakan di Hong Kong itu, BTN meraih penghargaan Gold Award Kategori Best Mid-Cap Company. BTN dinilai memiliki kinerja keuangan yang tumbuh signifikan dan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dan Asia. PT Bank Tabungan Negara Persero, TBK, BTN, berhasil meraih penghargaan dalam Finance Asia 23rd Best Companies in Asia Award yang diselenggarakan di Hong Kong. BTN meraih penghargaan Gold Awards Kategori Best Mid-Cap Company. BTN dinilai memiliki kinerja keuangan yang tumbuh signifikan dan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dan Asia. Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama BTN, mengatakan penghargaan yang telah diperoleh perseroan dari lembaga internasional seperti Finance Asia dan baru-baru ini juga dari Euromoney membuktikan progres transformasi yang dilakukan BTN telah banyak mengalami perubahan ke arah positif termasuk salah satunya penguatan ke arah permodalan dan keuangan. yang nasabah-nasabah korporasi konsumer, kita juga sedang mengembangkan cash management. Hari ini kita sedang mengembangkan cash management dan sudah dipakai oleh beberapa korporasi. Nah, kita lihat nih, ada kurang lebih 1.200 perusahaan developer kecil sedang. Kita cek saldonya, ketika belum menggunakan cash management, saldonya itu 1,2 triliun. Sekitar 1.200. Kemudian hari ini, ketika akhir Juni kita cek, saldonya itu sudah sekitar 1,8 triliun. Orang yang sama, perusahaan-perusahaan yang sama. Artinya apa, kalau kita dorong ke transaksinya lebih digital, kelihatannya transaksi mereka naik, saldo dana murahnya juga ikut tumbuh seketika gitu ya sama. BTN juga mendorong kredit komersil tidak hanya dari kredit konstruksi perumahan, namun juga terus mendorong untuk masuk ke industri pendukung seperti distributor semen, toko material, serta segala hal industri yang mendukung sektor perumahan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Aing News melaporkan.